Seorang bocah berinisial DS berusia 14 tahun, warga Dukuh Betis, Desa Gabus, Kecematan Ngerampal, Kabupaten Sragen, meregang nyawa. Ia ditemukan sudah dalam kondisi terbujur kaku di persawahan yang tak jauh dari rumah. Korban diketahui meninggal dunia karena tersetrum listrik jebakan tikus yang dipasang di sawah. Informasi selengkapnya akan disampaikan langsung oleh wartawan Tribun Solo, Septiana Ayu Lestari, yang kini sudah terhubung bersama kami. Silahkan rekan, Septi. Ya, May, selamat siang Tribuners. Dapat saya sampaikan bahwa pada hari Selasa kemarin, seorang bocah berinisial DS berusia 14 tahun, warga Dukuh Betis, Desa Gabus, Kecematan Ngerampal, Kabupaten Sragen, meninggal dunia dan ditemukan di dekat pematang sawah yang ada di tak jauh dari rumahnya. Pesadian tersebut pertama kali diketahui oleh seorang petani yang melihat ada sesosok yang tergeletak di pematang sawah. Kemudian petani tersebut menginformasikan kepada warga yang lainnya untuk bersama-sama mengecek kondisi dari korban tersebut. Kemudian setelah dicek korban tersebut sudah dalam kondisi meninggal dunia. Dan diketahui bahwa korban merupakan warga satu RT dengan si petani tadi yang pertama kali menemukan. Kemudian setelah dicek korban sudah dalam kondisi meninggal dunia dan langsung dibawa ke rumah duka. Dan setelah diperiksa oleh petugas kepolisian, dinyatakan bahwa korban meninggal dunia karena tersatrum listrik jebakan tikus. Di mana memang di Kabupaten Seregen sendiri jebakan tikus yang dialir listrik ini sudah memakan banyak perban jiwa dan sempat untuk ditertibkan. Namun ternyata sehingga saat ini masih ada petani yang nekat untuk memasang jebakan listrik tersebut. Kemudian berdasarkan keterangan dari Kapolsek Rampal, AKP Hasgobroto mengatakan bahwa pada saat tersatrum korban sedang mencari belut sendirian di sawah. Dan kemudian karena tidak ada yang tahu, tahu-tahu ada petani yang datang kemudian kondisi korban sudah dalam kondisi meninggal dunia. Keluarga pun menerima kejadian tersebut sebagai takdir dan tidak dilakukan otopsi dan kemudian dimakamkan dengan semestinya.